Halo Co-Friends, kita bahas soalnya yuk. KPK dari 56, 48, dan 72 adalah... Co-Friends masih ingat kan KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Salah satu cara untuk mencari KPK yaitu dengan pohon faktor. Dengan pohon faktor berarti membagi dengan bilangan prima terkecil. Nah sekarang kita cari yuk pohon faktor dari 56, 48, dan 72. Kita cari satu-satu ya. Dimulai dari 56. 56 dibagi dengan bilangan prima terkecil. Maka 56 dibagi 2 sama dengan 28. Selanjutnya 28 juga dibagi dengan bilangan prima terkecil. Jadi 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi kita dapat nih faktorisasi prima dari 56 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 48. Kita cari pohon faktornya dulu ya. 48 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Jadi kita bagi 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Selanjutnya 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita dapat nih faktorisasi prima dari 48 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Selanjutnya kita cari pohon faktor dari 72. Nah sekarang kita cari yuk. 72 dibagi dengan bilangan prima terkecil. Kita bagi 2. Hasilnya adalah 36. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi kita dapat deh faktorisasi prima dari 72 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah sekarang kita tinggal cari deh KPK-nya. KPK berarti bilangan yang sama dengan pangkat yang paling besar. Lalu dikalikan dengan bilangan yang tidak samanya. Nah sekarang kita lihat nih bilangan yang samanya. Perhatikan 2 dulu ya. 2 ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 3. Maka yang pangkatnya paling tinggi adalah 2 pangkat 4. Jadi kita tulis deh 2 pangkat 4. Selanjutnya kita lihat bilangan yang samanya ada 3. 3 dan 3 pangkat 2. Yang pangkatnya paling tinggi adalah 3 pangkat 2. Jadi kita tulis deh dikali 3 pangkat 2. Lalu dikalikan lagi dengan bilangan yang tidak sama. Bilangan yang tidak samanya adalah 7. Jadi kita tulis dikali 7. Nah sekarang kita tinggal hitung. 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Lalu dikalikan 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3. Sama dengan 9. Lalu dikalikan 7. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi kita tulis 16. Lalu 16 dikali 9 dikalikan lagi dengan 7. Nah sekarang kita hitung nih. 16 dikali 9 itu sama dengan 144. Co-friends bisa hitung sendiri di rumah ya. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan 7. Nah sekarang kita hitung bareng-bareng yuk. 144 dikali 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita tulis 8 kita simpan 2. 7 dikali 4 sama dengan 28. 28 ditambah 2 sama dengan 30. Kita tulis 0 kita simpan 3. 7 dikali 1 sama dengan 7. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kita tulis D10. Jadi kita dapat hasilnya sama dengan 1008. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang D. Jadi KPK dari 56, 48, dan 72 adalah 1008. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya Co-friends.